hai 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 guys welcome back to my channel with the alvia di video kali ini aku mau ngenalin sebuah alat yang familiar yang gak asing banget di kalangan anak keperawatan atau mahasiswa keperawatan karena sebenarnya ini produk familiar banget ya sering banget kita pakai apalagi seorang perawat tiap hari bertarung dengan alat ini ya ini adalah aboket teman-teman pasti tahu ya ini adalah aboket namun di sebagian orang di sebagian orang-orang itu belum tahu kalau sebenarnya sebenarnya aboket itu eh bukan jarumnya yang dimasukin karena kan kebanyakan orang awam nanya banyak nanya gitu kalau di infus itu jarumnya tetap di dalam atau gimana sih kebanyakan orang kan pada takut di infus karena takutnya si jarum yang ada di dalam ini eh pas di infus itu selalu menempel di vena kita hingga selesai eh perawatan atau selesai di infus nah padahal teman-teman harus kita eh kita ketahui bahwa yang masuk ke dalam vena kita adalah si silikonnya dan eh untuk aboket ini dia punya beberapa ukuran dan ada simbol-simbol warna yang belum kita ketahui banyak yang belum kita ketahui jadi disini aku mau sharing macam-macam aboket dan fungsinya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe yang udah subscribe jangan lupa like comment dan share oke langsung aja jadi temen-temen aboket ini dia punya ukuran nah disini dia punya ukuran disini tertara 26 ukurannya itu 26 ya temen-temen nah untuk masing-masing ukuran ini ini berbeda-beda fungsinya kalau disini aku punya dua contoh ungu dan warna kuning nah ini fungsinya beda dan untuk usia yang berbeda juga kita mulai dari awal itu ada ukuran 16 ukuran 16 itu disini 16 ya temen-temen ukuran 16 itu warna dari si aboket ini ini kan warna ungu warnanya itu abu-abu fungsinya itu untuk orang dewasa dipasang pada kondisi bedah mayor trauma atau resusitasi cepat jadi kalau apa namanya tetesan impusnya itu tetesan impusnya itu butuh cepat gitu ya jadi pakainya itu yang 16 untuk orang dewasa selanjutnya ada ukuran yang 18 ukuran 18 warna dari si aboket ini warnanya hijau fungsinya untuk orang dewasa dan anak dipasang pada kondisi bedah mayor trauma resusitasi cepat jadi hampir mirip ya dengan ukuran yang 16 selanjutnya ada ukuran 20 20 itu warnanya merah muda atau pink ya warnanya merah muda biasa kita temuin si pink nah ini tuh fungsinya untuk orang dewasa dan anak dipasang untuk memasukkan cairan infus untuk nah ukuran 20 ini itu untuk memasukkan cairan infus untuk resusitasi sedang ya teman-teman nah selanjutnya ada ukuran 22 disini ada ukuran 22 si warnanya ini dia warnanya biru ya teman-teman fungsinya untuk apa untuk bayi anak dan orang dewasa dengan pembulu darah kecil dan rapuh jadi pembulu darah yang ini kalau aku ini gede ya lumayan pembulu darahnya pembulu darah ini dia eh untuk yang warna biru itu dia untuk pembulu darahnya kecil biasanya kayak yang kayak kayak urat-urat gitu kayak orang-orang gemuk itu biasanya rada kecil-kecil gitu kan ininya si venanya dipasang untuk memasukkan cairan infus selanjutnya disini ada ukuran 24 nah ini 24 ya teman-teman nah ukuran 24 ini warnanya kuning nah ini fungsinya untuk apa ini fungsinya untuk menginfus neonatus ya atau bayi baru lahir neonatus itu bayi baru lahir untuk bayi untuk anak dan orang dewasa dengan pembulu darah kecil dengan catatan orang dewasa juga pembulu darahnya kecil ya bisa menggunakan yang nomor 24 ini di pas ini tuh untuk memasukkan cairan infus untuk maintenance terutama dengan tetesan sangat lambat jadi ini jadi ini tuh dipakai untuk yang tetesan infusnya tidak perlu kencang ya teman-teman untuk tetesan yang lambat seperti itu nah untuk yang terakhir yaitu aboke ukuran 26 nah ini aku punya ya teman-teman contohnya 26 nah kode warnanya itu warna ungu seperti ini ya warna ungu atau violet nah ini tuh diperlukan diperuntukkan untuk bagi pasien yang usianya dibawah satu tahun atau neonatus bayi anak bisa juga untuk orang dewasa atau usia lanjut jarum infus ukuran ini juga dapat dipergunakan untuk menginfus bagian besar cairan infus dan relatif sangat mudah untuk melakukan dan insersi ke vena yang sangat kecil jadi ini tuh yang paling kecil ya ukuran 26 itu yang paling kecil banget bayi baru lahir dan orang dewasa atau lansia yang venanya memang benar-benar kecil dan tidak bisa menggunakan ukuran lain selain ukuran 26 ini jadi si venanya itu kecil tipis dan rapuh gitu cepat apa ya cepat pecah pembuluh darahnya gitu kalau menggunakan ukuran yang besar nah selanjutnya aku mau ngenalin komponen-komponen yang ada di dalam aboket ini jadi apa aja sih di sisi aboket ini kebanyakan orang-orang nggak tahu karena mereka berpikir karena orang-orang berpikir tuh si jarumnya dibiarkan berada di dalam pembuluh darah kita saat diinfus terus padahal bukan jarumnya ya temen-temen tapi ada silikonnya Oke kita buka aja langsung jadi ini masih steril ya dari kemasan pabriknya seperti ini kita buka oke langsung aja kita buka nah seperti ini ya temen-temen nah seperti ini jadi aboket ini yang pertama di sini ada tutupnya ya tutup ini untuk menyambungkan aboket ke selang infus kita tutup lagi nah disini ada tabung darah jadi kalau kita injek atau kita tusukkan si aboket ini ke dalam vena kalau benar-benar dia masuk ke vena atau benar dia masuk ke vena akan ada aliran darah yang masuk ke sini ya lanjutnya jarumnya itu seperti ini ya temen-temen tuh ada yang runcingnya ini kelihatan nggak tuh jadi jarumnya itu yang kecil ini dan si jarum ini dilapisi oleh silikon Nah ini adalah jarum dan ini ini adalah si silikon yang akan menetap di dalam vena kita selama kita perawatan atau selama kita di infus ya temen-temen jadi bukan jarum ini yang ada di dalam vena kita atau pembuluh darah kita tapi ini 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 nanti kita cabut setelah benar-benar masuk ke dalam vena ada darah yang masuk ke sini ini kita cabut dan ini tuh teksturnya elastis ya temen-temen jadi nggak usah khawatir akan merusak vena kita ini elastis banget tuh seperti itu dia akan mengikuti eh bentuk vena kita jadi gimana sih eh cara kerja si aboket ini jadi seperti ini ya temen-temen ini adalah lapisan kulit ceritanya ini adalah lapisan kulit dan ini adalah aboket nah kita arahkan aboket ini yang ujungnya ini yang ada lubangnya itu di paling atas di paling atas ya nah jadi kita tusukkan 45 derajat nah seperti ini seperti ini nah setelah ini kita tarik tuh yang ini yang si jarumnya itu dan dorong perlahan si aboketnya dan si jarumnya itu kita ambil ya temen-temen tuh seperti itu jadi yang ada dalam kulit pembuluh darah kita adalah si silikon ini tuh jadi dia akan mengikuti arah arah vena kita arah vena kita seperti itu dia sangat elastis ya temen-temen nah jadi bukan bukan ininya yang masuk tapi si silikon ini 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 bahan silikon ya temen-temen karet jadi aman nah seperti itu kurang lebih temen-temen jadi bukan ini yang masuk mungkin itu aja video dari aku semoga bermanfaat buat temen-temen jangan lupa like comment and share buat yang mau masuk perawat tetap semangat salam perawat Indonesia see you assalamualaikum bye bye